Om Swastiastu Om May all be saved by grace of God Om Anubadrah Kertau Yantu Iswataha Om May positive thoughts and energy come from all directions Om Sacit Ananda Om May we always be righteous, mindful, and happy Om Lokah Samastasukinobawantu Om May universe, time, space, and all its contents be well A playful life Hidup ceria A proverb says, don't take life too seriously There are more planets in the universe than number of sands on the coast You are only living in a grain of sand Harness it well Your life is too short to be too serious It's also too short to be evil Think noble thoughts Talk noble words And do noble deeds Ada pepatah yang mengatakan Jangan menganggap hidup ini terlalu serious Ada lebih banyak planet di alam semesta Daripada jumlah pasir di pantai Kata orang Anda hanya hidup di atas sebutis pasir Manfaatkan dengan baik Hidup Anda terlalu singkat Untuk menjadi terlalu serious Dan juga terlalu singkat Untuk menjadi jahat dalam kehidupan ini Pikirkan pikiran-pikiran yang mulia Ucapkan kata-kata yang baik Dan lakukan perbuatan-perbuatan yang mulia Dalam kesempatan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu Pertiwi kita Di mana kita semua tinggal Seperti sebutir pasir Di tepi pantai Dan ini berarti Apapun pencapaian Anda Sebagai manusia Yang merupakan makhluk hidup Di atas sebuah pasir Tidak akan menjadi terlalu berarti Sebenarnya bagi alam semesta Kecuali Semua yang Anda lakukan Berorientasi pada tujuan Penyelamatan alam semesta Yang tak terbatas Atau dengan kata lain Apapun yang Anda lakukan Untuk kebaikan semuanya So It's only An ignorance Of you for boasting Whatever you have got Including Decision Wealth Power Etc Moreover Eat the way you gain them By doing evil ways Jadi semuanya lah sebuah ketidakcerdasan Bila Anda menyumbongkan Apapun yang Anda miliki Termasuk posisi Kekayaan Kekuasaan Dan lain sebagainya Apalagi Jika cara Anda mendapatkannya Dengan melakukan cara-cara Yang tidak baik Di girlfriend Bila Bila Mereka Bila entrada You are rich, smart, powerful, etc. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik alam semesta, milik yang mahasumber, dan dapat diambil kembali kapan saja, bahkan termasuk jiwa Anda. Katakan ketika tsunami harus terjadi, mengambil ribuan, bahkan jutaan nyawa sekaligus, alam tidak peduli Anda, kaya, pintar, berkuasa, dan lain sebagainya. Virus COVID adalah makhluk yang sangat kecil, yang telah terbukti merengut banyak nyawa manusia. Virus ini mengajarkan kepada manusia bahwa kita tidak pantas sombong dengan apapun yang kita miliki. Those who felt the smartest before COVID were the least smart, who felt the greatest is nobody. The slogan, man can plan, God determines, ultimately applies here. Mereka yang paling pintar, atau merasa paling pintar sebelum COVID adalah yang paling tidak pintar, pada akhirnya. Yang merasa paling hebat bukanlah siapa-siapa. Jadi, slogan manusia dapat merencanakan, pada akhirnya Tuhan yang menentukan berlaku di sini. So, stop being too serious about life. We do not know when we will vanish from this earth. And the souls must continue the eternal journey to the next stage. At least, the last memory is filled with truth, goodness, loyalty, happiness, as the true nature of the soul, namely true happiness and freedom. Jadi, berhentilah terlalu serius tentang hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan lenyap dari bumi ini dan jiwa kita harus melanjutkan perjalanannya yang abadi selanjutnya. Setidaknya, ingatan terakhir kita diisi dengan kebenaran, kebaikan, kesetiaan, Kebahagiaan, ya sebagai agikat jiwa yang sejati, yaitu kebahagiaan dan kebebasan sejati. Setidaknya, ingatan terakhir kita akan lenyap. Make every moment in life happy. Happy for yourself, for others, for the universe, and all of its contents. Choose the mood, good moods, feelings, heavy thoughts in any condition. Do not pursue success at the expense of happiness After all, success has a lot of faces And in the end, the most successful people are actually the ones who choose to be unconditionally happy every time Jadikan setiap momen dalam hidup bahagia, bahagia untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk alam semesta dan segala isinya Pilih mood, perasaan, pikiran yang bahagia, dalam kondisi apapun Jangan mengejar kesuksesan dengan mengorbankan kebahagiaan Bagaimanapun, kesuksesan memiliki banyak sekali wajah Dan pada akhirnya, orang yang paling sukses sebenarnya adalah mereka yang memilih untuk bahagia tanpa syarat setiap saat Thank you for your attention and support Sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera Om, Santi, 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 Om May all be peaceful by grace of God